Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Selanjutnya saya akan menjelaskan hal yang telah saya tangkap dari teks ini Di sini terdapat 4 paragraf Di paragraf pertama dijelaskan bahwa jika kita membayangkan pekerjaan apa yang tidak bisa dilakukan oleh robot Mungkin kita akan berpikir pekerjaan itu seperti pekerjaan dokter atau pekerjaan guru Karena mungkin masing-masing pekerjaan tersebut membutuhkan interaksi antara manusia dengan manusia Dan juga yang kita tahu bahwa robot biasanya hanya dipekerja sebagai robot pembersih Dan juga robot yang dipekerjakan di pabrik-pabrik Namun kita juga tidak bisa meremehkan pekerjaannya tersebut Karena dalam beberapa kasus robot ternyata sudah bekerja lebih baik dari dokter Dengan mendiagnosa sebuah penyakit Dan beberapa pasien dari robot-robot ini merasa lebih nyaman ketika membagikan informasi personalnya kepada manusia Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa di masa yang akan datang Robot juga akan memiliki tempat dalam dunia pendidikan Oke lanjut ke paragraf kedua Di sini dijelaskan terdapat seorang tokoh pendidikan dari British nama Anthony Sheldon Dia memprediktikan bahwa di tahun 2027 nanti Akan adanya robot yang mengambil alih proses kegiatan belajar-belajar dalam kelas Dia memperkirakan bahwa robot akan mengambil alih pekerjaan utama Dalam mentransfer informasi dan bahkan guru akan menjadi asisten-asisten dari robot robot itu Karena begitu canggihnya robot-robot di sini Sampai mampu membaca ekspresi pergerakan murid dan menangkap signal dari otak murid Lanjut ke paragraf ketiga Di sini dijelaskan bahwa adanya robot teacher itu lebih baik dibandingkan tidak adanya guru sama sekali Karena kita tahu bahwa beberapa dari bagian dunia terdapat 9-16% anak yang tidak bisa menempuh pendidikan karena kurangnya tenaga guru Dengan adanya robot teacher ini, mungkin masalah itu dapat teratasi Karena robot bisa mengajar di mana saja, tidak mudah merasa stres dan tidak mudah merasa lelah Di paragraf keempat, di sini dijelaskan beberapa aspek negatif dari mengajar Sebagai mana yang telah kita ketahui selain mengajar, guru juga harus mengerjakan administrasi sekolah Seperti mengembangkan email, menghadiri rapat guru, dan mengupdate kalender pendidikan Nah, hal itu cukup menyita waktu guru dan menguras tenaga guru untuk mengajar di kelas Oleh karena itu, dengan adanya robot teacher ini, diharapkan bisa membantu guru dalam menyelesaikan pekerjaan non-teaching atau pekerjaan di luar mengajar Dengan begitu, guru akan mempunyai banyak waktu dan mempunyai tenaga untuk mengajar Berbicara soal robot, selain berperan di dunia pendidikan dan pekerjaan, robot juga memiliki peran yang sangat menarik Saya pernah melihat di televisi di Tokyo, Jepang Sebuah startup group X meluncurkan kreasi pertamanya pada sebuah robot pendamping yang dapat membuat pemiliknya bahagia Dan robot ini dirancang untuk meniru afeksi bagi pengguna dan akan tidur saat dipeluh penggunanya Begitu canggihnya robot-robot yang ada di dunia ini Memberi manfaat dan tentunya harus dimanfaatkan dengan baik pula Nah, itulah hasil anaksi saya dari teks yang berjudul Robot Features Dan sedikit informasi tentang robot yang saya tahu sebelumnya Dan sekarang saya akan menjawab 10 pertanyaan dari teks ini So, the first question is, what is the teks about? The teks is about the existence of a super robot in education field The second question is, what is the purpose of the teks? To give the reader information The third question is, is the teks fact our opinion? Why? It is fact because what we need most is a technology Such as a super robot Next question is, which part of the passage do you like? Why? The most part that I like are the third and the fourth paragraph Because it explains how a robot helps humans The fifth question is, what are the robot teacher's tests in teaching? Explain Robot can help teacher to do non-teaching To do non-teaching words such as recognize email Arrange meeting and update calendars Next question is, what are the advantages of robot teachers? Robot teachers can teach anywhere and won't stress or tired or move somewhere for an user, So, what are the disadvantages of robot teachers? So, what are the disadvantages of robot teachers? Costing a lot of money for making a robot and for wasted cost The next question is, why do people use robot as a teacher? In some parts of the world, they earn enough teachers and 9 to 60% of children under the age of 40 Don't go to school The problem could be published by robot because they can't teach anywhere and won't get stressed Or tired or tired or move somewhere for an user Kind of a great job So, for the last question is, do you think which one is better? Robot teachers or human teachers? Why? Human teachers Because every human has their own philosophy for teaching Okay? Maybe enough for me, I'm sorry for my mistake Thank you for watching Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I don't know I don't know I'm sorry And I'm sorry I'm sorry So, where are you in the end? Terima kasih.